Halo pemiksa, hari ini aku sama kawan-kawan yang mau latihan nih buat 40 hari yang nanti, ikutin terus ya. Kita focalizing, mulai dari latihan diagrama dulu. Terima kasih ya. Hihihi hehehe pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah-pah hari sekalian pemanasan lagi latihan vokal Oke Mungkin sudah sejauh mana sih latihan vokal kalian dari awal hingga saat ini sudah berapa kali pertemuan dan biar dalam bahan-bahan dari umur 8 tahun aku udah 8 tahun gimana nih apa aja yang kalian dapatkan gitu dari vokal coach kalian banyak aku dari yang benar-benar gak bisa dari sampai bisa latihan vokal AIU EO dari yang minyak aku sampai sekarang udah lentur udah biasa biasanya kan 40 harian ada pengajian yasinan anak-anak yatim dan lain-lain seperti yang tujuh harian waktu di Triberata nah kali ini kalian akan menyuguhkan hal yang berbeda dalam kegiatan nanti mungkin seperti apa iya itu nanti kan apa ya sekalian persembahan terakhir kita untuk almarhumah nanti juga di belakang ada slide foto-foto almarhumah Oke jadi semua dipersembahkan untuk almarhumah nanti Cika sendiri Cika mungkin seperti apa nih sudah menjalani ini berapa lama sih sampai akhirnya oke deh sama kamayang kita serius untuk nyanyi untuk yang kalau latihan-latian awan itu emang aku terinspirasi dari kamayang semangat kandesakan latihan nyanyi terus bisa main gitar aku ingin banget itu terus ya udah akhirnya aku minta Didi ngajarin aku awan itu atau tidak kan Didi ngajarin aku nyanyi kita bisa habis itu setelah udah main lagu Didi mulai manggil poj oke udah seberapa sering sih mungkin kayak ini menyanyi ini adalah emang keinginan kalian kah atau karena kan di luar sana juga banyak banget yang bilang Oh Daddy nih yang nyuruh anak-anaknya gitu kalau kalian sendiri emang keinginan keinginan kalian atau seperti apa keinginan dari kita ya persembahan ya pokoknya ini persembahan khusus untuk almarhumah keinginan kita enggak ada paksaan dari kita kita emang ingin menunjukkan ini tapi akan masuk ke dunia industri musik mungkin itu nanti kita pikirin ya tapi kenapa nyanyi kenapa bukan acting mungkin karena jiwa kita di musik seni kita di musik kan Didi selalu bilang bahwa selama ini darah seni Didi mengalir ke anak-anaknya ya mungkin eh kalian menyadari kalian punya bakat itu sejak kapan sih dari kecil aku belajar kita secara aja dari umur 4 tahun itu aku udah mulai apa ya nemuin jati-jati oh berarti di musik nih oke suka ngejam bareng katanya Sering hampir setiap hari gitu di Pemataan kita pasti setiap minum ngejam bareng di kafe oke Biasa lagu favoritnya apa sih kalau lagi ngejam tuh musik-musik rock kayak gitu-gitu ya apa apa alasannya aku Cika almarhumah kekapan es memang nge-fans banget sama April dari kecil kita juga ada satu lagu apa yang sering dinyanyi sama ada kisahnya nggak sih dibalik lagu itu kenapa akhirnya sampai suka lagu itu gitu Lagunya enak aja sih, itu juga waktu itu aku latihan lagu itu tuh Wayne Yorgoon itu kan kepergian seseorang juga Itu pas latihan itu aku ngebayangin almarhumah mama juga Kayak Eca juga waktu membayangkan hal yang sama Ini kan kalian latihan vokal, rutin, segala macem Dan akan juga mengisi di acara 40 harian Jika nanti ada panggilan untuk menyanyi kalian berdua, kalian siap gak? Insya Allah siap Akan udah nyiapin single sendiri mungkin? Belum, belum ada kepikiran Tapi udah suka bikin-bikin lagu atau? Belum, bisa kalau bikin Bukan cover, bukan cover sih, latihan-latihan biasa Belajar, ini maaf sedikit Belajar dari pengalaman kemarin yang kalian cover lagu Kan banyak yang dislike Apa yang kalian ambil dari hal tersebut? Pelajaran apa yang kalian ambil dari hal tersebut? Buat dislike sih kita gak mikirin itu ya Terus niat awal kita nyanyi lagu itu juga kan Bukan buat nyari popularitas gitu loh Enggak nyari like gitu Terus trending satu ya kebetulan itu alhamdulillah lama sih Tapi kita juga gak nyangka ya Cuman kita gak mengharapkan itu Cuman akan berdua Bonus berarti Bonus Tapi jadi ini gak sih? Udah ada tawaran belum? Dari label atau dari mana gitu? Banyak Terus Nanti Apakah aku takut dikira Aji Mumpung gitu ya? Atau gimana? Itu juga salah satunya Cuman ya nanti deh dipikirin lagi Dirembukin lagi sama Denny Tapi kepikiran gak sih Kalau bahasa Aji Mumpung itu Sebenarnya adalah suatu kesempatan juga gitu Untuk kalian bisa masuk Enggak sih Aku kan dibilang aku gak ada Sebenarnya niatan awalnya gak ada Aji Mumpung Siapa juga Aji Mumpung orang kita masih berduka Oke Oke Udah? Oh belum Kan tadi kan sampe bilang Pengen fokus nyanyi Tapi Di bawah cara itu katanya pengen jadi Lawyer ya? Lawyer? Jurusan hukum Iya Apa karena itu jadi pengen udah Nyanyi ntar aja gitu Nyanyi itu kan jadi hobi Kalau masuk jurusan hukum itu Cipat cipat Tapi kan untuk berkarir juga bisa Kalau dihukum Enggak sih Pilih salah satu aja Jadi kamu lebih pilih ke? Nyanyi Nyanyi Kalau Cika? Cika nyanyi Nyanyi Oke Oke Sudah Siap Thank you Adiooo Terima kasih telah menonton!